Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Yang telah memberikan kita nikmat iman dan islam Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurah kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW Keluarga sahabat dan para pengikutnya Hingga akhir jaman Dalam video kali ini kita akan menyaksikan Sebuah kisah lucu dan penuh hikmah Dari seorang tokoh legendaris yaitu Abu Nawas Kisah ini berjudul Abu Nawas Mengatasi masalah tentang mimpi Semoga kisah ini tidak hanya menghibur Tetapi juga memberikan pelajaran berharga Bagi kita semua Mimpi seringkali menjadi bahan perbincangan Di kalangan masyarakat Terkadang mimpi dianggir sebagai isyarat Atau pesan tersembunyi Nah bagaimana jadinya Jika seorang raja mengalami mimpi yang aneh Dan meminta Abu Nawas untuk menafsirkannya Seperti biasa Abu Nawas dengan kecerdasannya Yang akan memberikan jawaban yang tak terduga Yuk kita saksikan bersama bagaimana Abu Nawas mengatasi masalah ini Dengan cara yang unik Dan jenaka Judul Abu Nawas mengatasi masalah dengan mimpi Suatu hari raja Harun al-Rasid mengalami mimpi yang sangat aneh Dalam mimpinya ia melihat giginya rontok satu persatu Hingga akhirnya tidak ada gigi yang tersisa di mulutnya Raja terbangun dengan perasaan tidak enak dan bingung Ia merasa mimpi itu pasti membawa pertanda buruk Dengan segera raja memanggil penasihat istana yang berkenal pandai dalam menafsirkan mimpi Penasihat tersebut berkata Wahai raja Mimpi ini berarti bahwa semua anggota keluargamu akan meninggal mendahulimu Engkau akan kehilangan orang-orang yang engkau cintai Mendengar tafsiran ini Raja sangat marah Bagaimana mungkin ini bisa kenyataan Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kenyataan Engkau telah membawa kesedihan dengan perkataanmu pengawal Bawa dia keluar dan hukum dia Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk mencari Abu Nawas Seorang tokoh yang dikenal karena kecerdikannya Panggil Abu Nawas mungkin dia punya penjelasan yang lebih baik untuk mimpiku Kata Raja Tak lama kemudian Abu Nawas datang menghadap Raja Dengan tenang Raja menceritakan mimpinya dan bertanya apa yang Abu Nawas pikirkan Setelah berpikir sejenak Abu Nawas tersenyum dan berkata Wahai Raja sungguh berbahagia Mimpimu adalah pertanda bahwa engkau akan panjang umur Lebih panjang dari seluruh keluarga Allah akan memberikanmu kehidupan yang panjang dan penuh berkah Mendengar ini Raja sangat senang Benarkah begitu Abu Nawas? Sungguh luar biasa tafsiranmu Aku sangat bersyukur Raja pun memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah besar Setelah itu Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan penuh kegembiraan Ternyata tafsiran mimpi memang bisa membawa berbagai dampak tergantung pada cara menyampaikan dan memahami Dengan kecerdikannya Abu Nawas berhasil mengubah sebuah mimpi buruk menjadi kabar baik Dan ia pun terus dikenang sebagai orang bijak dan jenaka Beberapa hari setelah Abu Nawas berhasil menenangkan Raja dengan tafsirannya yang cerdik Kabar tentang keahliannya menyebar luas ke seluruh penjuru negeri Banyak orang yang datang kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan menafsirkan mimpi mereka Meski Abu Nawas bukan seorang penafsir mimpi sejati Ia selalu berusaha memberikan jawabannya membuat orang merasa lebih baik Suatu hari seorang sodagar kaya datang kepada Abu Nawas dengan mimpi yang menurutnya sangat membingungkan Dalam mimpinya sodagar itu melihat dirinya berjalan di atas jembatan yang sempit dan panjang Di bawahnya ada sungai yang sangat deras Di ujung jembatan ia melihat sebuah istana megah Tetapi setiap kali ia mendekat Jembatan itu tiba-tiba memanjang Sehingga ia tidak pernah bisa mencapai istana tersebut Sodagar itu bertanya kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas apa arti dari mimpi anak ini Apakah ini pertanda buruk bagi usahaku Abu Nawas tersenyum dan berkata Tenanglah Tuhan sodagar Mimpimu itu adalah tanda bahwa usahamu akan sangat berhasil Jembatan yang panjang itu adalah perjalanan hidupmu Dan sungai deras di bawahnya adalah kesulitan-kesulitan yang akan kamu hadapi Namun istana megah di ujung jembatan itu adalah simbol dari kesuksesan besar yang akan kamu raih jika kamu tetap sabar dan gigi dalam usahamu Sodagar itu merasa lega dan puas dengan penjelasan Abu Nawas Terima kasih Abu Nawas hatiku sekarang lebih tenang dan aku akan terus berusaha keras demi mencapai istana megah dalam mimpiku Setelah sodagar itu pergi Abu Nawas merasa senang karena telah membuat orang lain bahagia Namun dalam hatinya ia tahu bahwa tidak semua mimpi memiliki arti yang jelas Terkadang mimpi hanyalah permainan pikiran semata Meskipun begitu ia percaya bahwa dengan sedikit kebijaksanaan dan cara pandang yang positif Semua masalah bisa diatasi termasuk masalah tentang mimpi Suatu hari Raja Harun al-Rasid kembali memanggil Abu Nawas Kali ini Raja bercerita bahwa ia mengalami mimpi yang lebih aneh lagi Dalam mimpinya ia melihat sebuah pohon besar yang tiba-tiba tumbuh di tengah-tengah istana Pohon itu memiliki cabang-cabang yang meluas hingga menutupi seluruh negeri Namun dari akar pohon itu ada sungai kecil yang mengalirkan air jenis Raja bertanya kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas apa arti dari mimpi ini? Apakah ini bertanda baik atau buruk? Abu Nawas merenung sejenak lalu dengan tenang menjawab Wahai Raja yang bijaksana mimpi ini adalah pertanda bahwa kerajaanmu akan semakin kuat dan berjaya Pohon itu melambangkan kerajaanmu yang akan terus berkembang dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Sungai kecil yang mengalir dari akar pohon itu adalah tanda bahwa dibawah kemimpinanmu Kesejahteraan dan keadilan akan mengalir ke seluruh negeri Meski berasal dari sumber yang sederhana Raja tersenyum bahagia mendengar penjelasan Abu Nawas Benar sekali ya Abu Nawas engkau selalu tahu bagaimana menernangkan hatiku Aku sangat bersyukur memiliki penasihat sepertimu Sejak saat itu Abu Nawas semakin dihormati di kerajaan Meskipun seringkali ia harus memutar otak untuk memberikan tafsiran yang bijak Ia selalu berusaha agar orang-orang di sekitarnya merasa tenang dan optimis Baginya mengatasi masalah baik yang nyata maupun yang hanya ada dalam mimpi adalah seni yang membutuhkan kecerdasan dan kebijaksanaan Dan demikianlah Abu Nawas tetap dikenal sebagai sosok yang tidak hanya pandai dalam mengatasi masalah Tetapi juga dalam menyampaikan kebijaksanaan dengan cara yang ringan dan menyenangkan Hari demi hari nama Abu Nawas semakin dikenal di seluruh penjuru negeri sebagai orang yang bijak dan cerdik dalam menafsirkan mimpi Namun tidak semua orang merasa puas dengan kehebatannya Ada beberapa orang yang iri dan berusaha menjatuhkannya Mereka bersekongkol untuk membuat Abu Nawas terlihat bodoh di depan raja Suatu hari sekelompok menasihat istana yang iri mendatangi Raja Harun al-Rashid dan berkata Wahai paduka kami mendengar bahwa Abu Nawas adalah sepenafsir mimpi yang luar biasa Namun kami meragukan kemampuan sejatinya Maukah paduka menguji kecerdasannya sekali lagi Raja yang penasaran pun setuju dengan usulan itu Para menasihat kemudian berunding dan merancang sebuah mimpi yang sangat rumit dan mustahil untuk ditafsirkan Mereka pun mendatangi Raja keesokan harinya dan berpura-pura bahwa mimpi itu adalah mimpi Raja sendiri Wahai Abu Nawas kata Raja Sata Abu Nawas dipanggil ke istana Aku telah mengalami mimpi yang aneh sekali Dalam mimpiku aku melihat seekor burung raksasa dengan sayap berwarna emas Burung itu terbang di langit Tetapi setiap kali ia mencoba untuk mendarat di tanah Tanahnya menghilang Lalu dari langit muncul seribu bintang Yang berubah menjadi bunga-bunga indah Yang menghujani seluruh negeri Apa arti dari mimpi ini? Abu Nawas tahu bahwa ini adalah ujian yang telah direncanakan untuk menjebaknya Ia memikirkan jawabannya dengan sangat hati-hati Setelah beberapa saat ia tersenyum dan berkata Wahai Paduka Mimpi ini adalah pertanda bahwa kerajaanmu akan mengalami perubahan besar Burung raksasa dengan sayap emas melambangkan kekuatan besar yang akan datang ke negeri ini Tetapi ia membutuhkan tempat yang kokoh untuk mendarat Yang berarti kerajaan ini harus dipersiapkan dengan baik agar mampu menerima kekuatan itu Lalu seribu bintang yang berubah menjadi bunga adalah tanda bahwa setelah perubahan besar itu Negeri ini akan dipenuhi dengan kedamaian dan kemakmuran Namun untuk mencapai itu kita harus bersama-sama menjaga kesatuan dan memperkuat fondasi negeri ini Raja terkesan dengan jawaban Abu Nawas yang penuh makna Namun salah satu penasihat yang iri tidak puas dan mencoba mengecoh Abu Nawas dengan bertanya Tapi wahai Abu Nawas bagaimana bisa tanam menghilang setiap kali burung itu hendak mendarat Bukankah itu mustahil? Abu Nawas menjawab dengan tenang Wahai Tuhan penasihat Tanah yang menghilang adalah simbol dari ketidakpastian dan ketidakpastian Jika kita tidak siap menerima anugerah besar yang datang Maka kesempatan itu akan berlalu begitu saja Seolah-olah tanah menghilang saat burung besar hendak mendarat Itulah sebabnya mimpinya mengajarkan kita untuk selalu siap dan bersatu Agar anugerah tersebut tidak terlewatkan Raja Harun Orasi tersenyum lebar dan berkata Sungguh Abu Nawas engkau benar-benar bijak Tidak ada satupun pertanyaan yang tidak bisa engkau jawab dengan kecerdasanmu Aku semakin yakin bahwa engkau adalah penasihat terbaik yang dimiliki kerajaan ini Para penasihat yang iri ini tidak bisa berkata apa-apa lagi Mereka tahu bahwa upaya mereka untuk menjatuhkan Abu Nawas telah gagal total Sebaliknya Abu Nawas semakin dihormati dan dicintai oleh raja serta seluruh rakyat Dengan demikian Abu Nawas sekali lagi berhasil mengatasi masalah yang bahkan tidak nyata Dan menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kecerdasan akan selalu mengalahkan di budaya dan iri hati Akhirnya Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan tenang Mengetahui bahwa ia telah menjalani hari yang penuh dengan tantangan Namun berakhir dengan kemenangan Tamat Judul Abu Nawas mengatasi masalah dengan mimpi Suatu hari Raja Harun Al-Rasid mengalami mimpi yang sangat aneh Dalam mimpinya ia melihat giginya rontok satu persatu Hingga akhirnya tidak ada gigi yang tersisa di mulutnya Raja terbangun dengan perasaan tidak enak dan bingung Ia merasa mimpi itu pasti membawa pertanda buruk Dengan segera Raja memanggil penasihat istana yang terkenal pandai dalam menafsirkan mimpi Penasihat tersebut berkata Wahai Raja mimpi ini berarti bahwa semua anggota keluargamu akan meninggal mendahulimu Engkau akan kehilangan orang-orang yang engkau cintai Mendengar tafsiran ini Raja sangat marah Bagaimana mungkin ini bisa kenyataan Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kenyataan Engkau telah membawa kesedihan dengan perkataanmu pengawal Bawa dia keluar dan hukum dia Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk mencari Abu Nawas Seorang tokoh yang dikenal karena kecerdikannya Panggil Abu Nawas mungkin dia punya penjelasan yang lebih baik untuk mimpiku Kata Raja Tak lama kemudian Abu Nawas datang menghadap Raja Dengan tenang Raja menceritakan mimpinya dan bertanya apa yang Abu Nawas pikirkan Setelah berpikir sejenak Abu Nawas tersenyum dan berkata Wahai Raja sungguh berbahagia lah engkau Mimpimu adalah pertanda bahwa engkau akan panjang umur Lebih panjang dari seluruh keluargamu Allah akan memberikanmu kehidupan yang panjang dan penuh berkah Mendengar ini Raja sangat senang Benarkah begitu Abu Nawas? Sungguh luar biasa tafsiranmu Aku sangat bersyukur Raja pun memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah besar Setelah itu Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan penuh kegembiraan Ternyata tafsiran mimpi memang bisa membawa berbagai dampak tergantung pada cara menyampaikan dan memahami Dengan kecerdikannya Abu Nawas berhasil mengubah sebuah mimpi buruk menjadi kabar baik dan ia pun terus dikenang sebagai orang bijak dan jenaka Beberapa hari setelah Abu Nawas berhasil menenangkan Raja dengan tafsirannya yang cerdik Kabar tentang keahliannya menyebar luas ke seluruh penjuru negeri Banyak orang yang datang kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan menafsirkan mimpi mereka Meski Abu Nawas bukan seorang penafsir mimpi sejati Ia selalu berusaha memberikan jawaban yang membuat orang merasa lebih baik Suatu hari seorang sodagar kaya datang kepada Abu Nawas dengan mimpi yang menurutnya sangat membingungkan Dalam mimpinya sodagar itu melihat dirinya berjalan di atas jembatan yang sempit dan panjang Di bawahnya ada sungai yang sangat deras Di ujung jembatan ia melihat sebuah istana megah Tetapi setiap kali ia mendekat jembatan itu tiba-tiba memanjang Sehingga ia tidak pernah bisa mencapai istana tersebut Sodagar itu bertanya kepada Abu Nawas Wahi Abu Nawas apa arti dari mimpi anak ini Apakah ini pertanda buruk bagi usahaku Abu Nawas tersenyum dan berkata Tenanglah Tuhan sodagar Mimpimu itu adalah tanda bahwa usahamu akan sangat berhasil Jembatan yang panjang itu adalah perjalanan hidupmu Dan sungai deras di bawahnya adalah kesulitan-kesulitan yang akan kamu hadapi Namun istana megah di ujung jembatan itu adalah simbol dari kesuksesan besar yang akan kamu raih jika kamu tetap sabar dan gigi dalam usahamu Sodagar itu merasa lega dan puas dengan penjelasan Abu Nawas Terima kasih Abu Nawas hatiku sekarang lebih tenang dan aku akan terus berusaha keras demi mencapai istana megah dalam mimpiku Setelah sodagar itu pergi Abu Nawas merasa senang karena telah membuat orang lain bahagia Namun dalam hatinya ia tahu bahwa tidak semua mimpi memiliki arti yang jelas Terkadang mimpi hanyalah permainan pikiran semata Meskipun begitu ia percaya bahwa dengan sedikit kebijaksanaan dan cara pandang yang positif Semua masalah bisa diatasi termasuk masalah tentang mimpi Suatu hari Raja Harun al-Rasid kembali memanggil Abu Nawas Kali ini Raja bercerita bahwa ia mengalami mimpi yang lebih aneh lagi Dalam mimpinya ia melihat sebuah pohon besar yang tiba-tiba tumbuh di tengah-tengah istana Pohon itu memiliki cabang-cabang yang meluas sehingga menutupi seluruh negeri Namun dari akar pohon itu ada sungai kecil yang mengalirkan air jenih Raja bertanya kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas apa arti dari mimpi ini? Apakah ini bertanda baik atau buruk? Abu Nawas merenung sejenak lalu dengan tenang menjawab Wahai Raja yang bijaksana mimpi ini adalah pertanda bahwa kerajaanmu akan semakin kuat dan berjaya Pohon itu melambangkan kerajaanmu yang akan terus berkembang Dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Sungai kecil yang mengalir dari akar pohon itu adalah tanda bahwa Dibawah kemimpinanmu, kesejahteraan, dan keadilan akan mengalir ke seluruh negeri Meski berasal dari sumber yang sederhana Raja tersenyum bahagia mendengar penjelasan Abu Nawas Benar sekali Abu Nawas, engkau selalu tahu bagaimana menernangkan hatiku Aku sangat bersyukur memiliki penasihat sepertimu Sejak saat itu Abu Nawas semakin dihormati di kerajaan Meskipun seringkali ia harus memutar otak untuk memberikan tafsiran yang bijak Ia selalu berusaha agar orang-orang di sekitarnya merasa tenang dan optimis Baginya mengatasi masalah Baik yang nyata maupun yang hanya ada dalam mimpi adalah seni yang membutuhkan kecerdasan dan kebijaksanaan Dan demikianlah Abu Nawas tetap dikenal Sebagai sosok yang tidak hanya pandai dalam mengatasi masalah Tetapi juga dalam menyampaikan kebijaksanaan dengan cara yang ringan dan menyenangkan Hari demi hari nama Abu Nawas semakin dikenal di seluruh penjuru negeri Sebagai orang yang bijak dan cerdik dalam menafsirkan mimpi Namun tidak semua orang merasa buas dengan kehebatannya Ada beberapa orang yang iri dan berusaha menjatuhkannya Mereka bersekongkol untuk membuat Abu Nawas terlihat bodoh di depan raja Suatu hari sekelompok penasihat istana yang iri mendatangi Raja Harun al-Rashid dan berkata Wahai paduka kami mendengar bahwa Abu Nawas adalah sepenafsir mimpi yang luar biasa Namun kami meragukan kemampuan sejatinya Maukah paduka menguji kecerdasannya sekali lagi Raja yang penasaran pun setuju dengan usulan itu Para menasihat kemudian berunding dan merancang sebuah mimpi yang sangat rumit dan mustahil untuk ditafsirkan Mereka pun mendatangi Raja keesokan harinya dan berpura-pura bahwa mimpi itu adalah mimpi Raja sendiri Wahai Abu Nawas kata Raja Sata Abu Nawas dipanggil ke istana Aku telah mengalami mimpi yang aneh sekali Dalam mimpiku aku melihat seekor burung raksasa dengan sayap berwarna emas Burung itu terbang di langit Tetapi setiap kali ia mencoba untuk mendarat di tanah Tanahnya menghilang Lalu dari langit muncul seribu bintang yang berubah menjadi bunga-bunga indah Yang menghujani seluruh negeri Apa arti dari mimpi ini? Abu Nawas tahu bahwa ini adalah ujian yang telah direncanakan untuk menjebaknya Ia memikirkan jawabannya dengan sangat hati-hati Setelah beberapa saat ia tersenyum dan berkata Wahai Paduka Mimpi ini adalah pertanda bahwa kerajaanmu akan mengalami perubahan besar Burung raksasa dengan sayap emas melambangkan kekuatan besar yang akan datang ke negeri ini Tetapi ia membutuhkan tempat yang kokoh untuk mendarat Yang berarti kerajaan ini harus dipersiapkan dengan baik agar mampu menerima kekuatan itu Lalu seribu bintang yang berubah menjadi bunga adalah tanda bahwa Setelah perubahan besar itu Negeri ini akan dipenuhi dengan kedamaian dan kemakmuran Namun untuk mencapai itu kita harus bersama-sama menjaga kesatuan dan memperkuat fondasi negeri ini Raja terkesan dengan jawaban Abu Nawas yang penuh makna Namun salah satu penasihat yang iri tidak puas dan mencoba mengecoh Abu Nawas dengan bertanya Tapi wahai Abu Nawas bagaimana bisa tanah menghilang setiap kali burung itu menghendak mendarat Bukankah itu mustahil Abu Nawas menjawab dengan tenang Wahai Tuhan penasehat Tanah yang menghilang adalah simbol dari ketidakpastian dan ketidakpastian Jika kita tidak siap menerima anugerah besar yang datang Maka kesempatan itu akan berlalu begitu saja Seolah-olah tanah menghilang saat burung besar hendak mendarat Itulah sebabnya mimpinya mengajarkan kita untuk selalu siap dan bersatu Agar anugerah tersebut tidak terlewatkan Raja Harun Orasi tersenyum lebar dan berkata Sungguh Abu Nawas engkau benar-benar bijak Tidak ada satupun pertanyaan yang tidak bisa engkau jawab dengan kecerdasanmu Aku semakin yakin bahwa engkau adalah penasihat terbaik yang dimiliki kerajaan ini Para penasihat yang iri ini tidak bisa berkata apa-apa lagi Mereka tahu bahwa upaya mereka untuk menjatuhkan Abu Nawas telah gagal total Sebaliknya Abu Nawas semakin dihormati dan dicintai oleh Raja serta seluruh rakyat Dengan demikian Abu Nawas sekali lagi berhasil mengatasi masalah yang bahkan tidak nyata Dan menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kecerdasan akan selalu mengalahkan di budaya dan iri hati Akhirnya Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan tenang Mengetahui bahwa ia telah menjalani hari yang penuh dengan tantangan Namun berakhir dengan kemenangan Tamat Judul Abu Nawas mengatasi masalah dengan mimpi Suatu hari Raja Harun Al-Rasid mengalami mimpi yang sangat aneh Dalam mimpinya ia melihat gihinya rontok satu persatu Hingga akhirnya tidak ada gihi yang tersisa di mulutnya Raja terbangun dengan perasaan tidak enak dan bingung Ia merasa mimpi itu pasti membawa pertanda buruk Dengan segera Raja memanggil penasihat istana yang terkenal pandai dalam menafsirkan mimpi Penasihat tersebut berkata Wahai Raja Mimpi ini berarti bahwa semua anggota keluarga mu akan meninggal mendahulimu Engkau akan kehilangan orang-orang yang engkau cintai Mendengar tafsiran ini Raja sangat marah Bagaimana mungkin ini bisa kenyataan Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kenyataan Engkau telah membawa kesedihan dengan perkataanmu pengawal Bawa dia keluar dan hukum dia Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk mencari Abu Nawas Seorang tokoh yang dikenal karena kecerdikannya Panggil Abu Nawas Mungkin dia punya penjelasan yang lebih baik untuk mimpiku Kata Raja Tak lama kemudian Abu Nawas datang menghadap Raja Dengan tenang Raja menceritakan mimpinya dan bertanya apa yang Abu Nawas pikirkan Setelah berpikir sejenak Abu Nawas tersenyum dan berkata Wahai Raja sungguh berbahagia lah engkau Mimpimu adalah pertanda bahwa engkau akan panjang umur Lebih panjang dari seluruh keluarga mu Allah akan memberikan mu kehidupan yang panjang dan penuh berkah Mendengar ini Raja sangat senang Benarkah begitu Abu Nawas sungguh luar biasa Tafsiranmu Aku sangat bersyukur Raja pun memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah besar Setelah itu Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan penuh kegembiraan Ternyata tafsiran mimpi memang bisa membawa berbagai dampak tergantung pada cara menyampaikan dan memahami Dengan kecerdikannya Abu Nawas berhasil mengubah sebuah mimpi buruk menjadi kabar baik Dan ia pun terus dikenang sebagai orang bijak dan jenaka Beberapa hari setelah Abu Nawas berhasil menenangkan Raja dengan tafsirannya yang cerdik Kabar tentang keahliannya menyebar luas ke seluruh penjuru negeri Banyak orang yang datang kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan menafsirkan mimpi mereka Meski Abu Nawas bukan seorang penafsir mimpi sejati Ia selalu berusaha memberikan jawaban yang membuat orang merasa lebih baik Suatu hari seorang sodagar kaya datang kepada Abu Nawas dengan mimpi yang menurutnya sangat membingungkan Dalam mimpinya sodagar itu melihat dirinya berjalan di atas jembatan yang sempit dan panjang Di bawahnya ada sungai yang sangat deras Di ujung jembatan ia melihat sebuah istana megah Tetapi setiap kali ia mendekat jembatan itu tiba-tiba memanjang Sehingga ia tidak pernah bisa mencapai istana tersebut Sodagar itu bertanya kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas apa arti dari mimpi anak ini? Apakah ini pertanda buruk bagi usahaku? Abu Nawas tersenyum dan berkata Tenanglah Tuhan sodagar Mimpimu itu adalah tanda bahwa usahamu akan sangat berhasil Jembatan yang panjang itu adalah perjalanan hidupmu Dan sungai deras di bawahnya adalah kesulitan-kesulitan yang akan kamu hadapi Namun istana megah di ujung jembatan itu adalah simbol dari kesuksesan besar yang akan kamu raih jika kamu tetap sabar dan gigih dalam usahamu Sodagar itu merasa lega dan puas dengan penjelasan Abu Nawas Terima kasih Abu Nawas Hatiku sekarang lebih tenang dan aku akan terus berusaha keras demi mencapai istana megah dalam mimpiku Setelah sodagar itu pergi Abu Nawas merasa senang karena telah membuat orang lain bahagia Namun dalam hatinya ia tahu bahwa tidak semua mimpi memiliki arti yang jelas Terkadang mimpi hanyalah permainan pikiran semata Meskipun begitu ia percaya bahwa dengan sedikit kebijaksanaan dan cara pandang yang positif Semua masalah bisa diatasi termasuk masalah tentang mimpi Suatu hari Raja Harun al-Rasid kembali memanggil Abu Nawas Sekali ini Raja bercerita bahwa ia mengalami mimpi yang lebih aneh lagi Dalam mimpinya ia melihat sebuah pohon besar yang tiba-tiba tumbuh di tengah-tengah istana Pohon itu memiliki cabang-cabang yang meluas hingga menutupi seluruh negeri Namun dari akar pohon itu ada sungai kecil yang mengalirkan air jenis Raja bertanya kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas apa arti dari mimpi ini? Apakah ini pertanda baik atau buruk? Abu Nawas merenung sejenak lalu dengan tenang menjawab Wahai Raja yang bijaksana mimpi ini adalah pertanda bahwa kerajaanmu akan semakin kuat dan berjaya Pohon itu melambangkan kerajaanmu yang akan terus berkembang dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Sungai kecil yang mengalir dari akar pohon itu adalah tanda bahwa Dibawah kemimpinanmu, kesejahteraan, dan keadilan akan mengalir ke seluruh negeri Meski berasal dari sumber yang sederhana Raja tersenyum bahagia mendengar penjelasan Abu Nawas Benar sekali Abu Nawas, engkau selalu tahu bagaimana menernangkan hatiku Aku sangat bersyukur memiliki penasihat sepertimu Sejak saat itu Abu Nawas semakin dihormati di kerajaan Meskipun seringkali ia harus memutar otak untuk memberikan tafsiran yang bijak Ia selalu berusaha agar orang-orang di sekitarnya merasa tenang dan optimis Baginya mengatasi masalah baik yang nyata maupun yang hanya ada dalam mimpi Adalah seni yang membutuhkan kecerdasan dan kebijaksanaan Dan demikianlah Abu Nawas tetap dikenal sebagai sosok yang tidak hanya pandai dalam mengatasi masalah Tetapi juga dalam menyampaikan kebijaksanaan dengan cara yang ringan dan menyenangkan Hari demi hari nama Abu Nawas semakin dikenal di seluruh penjuru negeri Sebagai orang yang bijak dan cerdik dalam menafsirkan mimpi Namun tidak semua orang merasa buas dengan kehebatannya Ada beberapa orang yang iri dan berusaha menjatuhkannya Mereka bersekongkol untuk membuat Abu Nawas terlihat bodoh di depan raja Suatu hari sekelompok menasihat istana yang iri mendatangi Raja Harun al-Rashid dan berkata Wahai paduka kami mendengar bahwa Abu Nawas adalah sepenafsir mimpi yang luar biasa Namun kami meragukan kemampuan sejatinya Maukah paduka menguji kecerdasannya sekali lagi? Raja yang penasaran pun setuju dengan usulan itu Para menasihat kemudian berunding dan merancang sebuah mimpi yang sangat rumit dan mustahil untuk ditafsirkan Mereka pun mendatangi Raja keesokan harinya dan berpura-pura bahwa mimpi itu adalah mimpi Raja sendiri Wahai Abu Nawas kata Raja Sata Abu Nawas dipanggil ke istana Aku telah mengalami mimpi yang aneh sekali Dalam mimpiku aku melihat seekor burung raksasa dengan sayap berwarna emas Burung itu terbang di langit Tetapi setiap kali ia mencoba untuk mendarat di tanah Tanahnya menghilang Lalu dari langit muncul seribu bintang yang berubah menjadi bunga-bunga indah Yang menghujani seluruh negeri Apa arti dari mimpi ini? Abu Nawas tahu bahwa ini adalah ujian yang telah direncanakan untuk menjebaknya Ia memikirkan jawabannya dengan sangat hati-hati Setelah beberapa saat ia tersenyum dan berkata Wahai Paduka Mimpi ini adalah pertanda bahwa kerajaanmu akan mengalami perubahan besar Burung raksasa dengan sayap emas melambangkan kekuatan besar yang akan datang ke negeri ini Tetapi ia membutuhkan tempat yang kokoh untuk mendarat Yang berarti kerajaan ini harus dipersiapkan dengan baik agar mampu menerima kekuatan itu Lalu seribu bintang yang berubah menjadi bunga adalah tanda bahwa setelah perubahan besar itu Negeri ini akan dipenuhi dengan kedamaian dan kemakmuran Namun untuk mencapai itu kita harus bersama-sama menjaga kesatuan dan memperkuat fondasi negeri ini Raja terkesan dengan jawaban Abu Nawas yang penuh makna Namun salah satu penasihat yang iri tidak puas dan mencoba mengecoh Abu Nawas dengan bertanya Tapi wahai Abu Nawas bagaimana bisa tanah menghilang setiap kali burung itu menghendak mendarat Bukankah itu mustahil? Abu Nawas menjawab dengan tenang Wahai Tuhan penasehat Tanah yang menghilang adalah simbol dari ketidakpastian dan ketidakpastian Jika kita tidak siap menerima anugerah besar yang datang Maka kesempatan itu akan berlalu begitu saja Seolah-olah tanah menghilang saat burung besar hendak mendarat Itulah sebabnya mimpi ini mengajarkan kita untuk selalu siap dan bersatu agar anugerah tersebut tidak terlewatkan Raja Harun Orasi tersenyum lebar dan berkata Sungguh Abu Nawas engkau benar-benar bijak Tidak ada satupun pertanyaan yang tidak bisa engkau jawab dengan kecerdasanmu Aku semakin yakin bahwa engkau adalah penasihat terbaik yang dimiliki kerajaan ini Para penasihat yang iri ini tidak bisa berkata apa-apa lagi Mereka tahu bahwa upaya mereka untuk menjatuhkan Abu Nawas telah gagal total Sebaliknya Abu Nawas semakin dihormati dan dicintai oleh Raja serta seluruh rakyat Dengan demikian Abu Nawas sekali lagi berhasil mengatasi masalah yang bahkan tidak nyata Dan menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kecerdasan akan selalu mengalahkan di budaya dan iri hati Akhirnya Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan tenang Mengetahui bahwa ia telah menjalani hari yang penuh dengan tantangan Namun berakhir dengan kemenangan Tamat Judul Abu Nawas mengatasi masalah dengan mimpi Suatu hari Raja Harun al-Rasid mengalami mimpi yang sangat aneh Dalam mimpinya ia melihat gihinya rontok satu persatu Hingga akhirnya tidak ada gihi yang tersisa di mulutnya Raja terbangun dengan perasaan tidak enak dan bingung Ia merasa mimpi itu pasti membawa pertanda buruk Dengan segera Raja memanggil penasihat istana yang terkenal pandai dalam menafsirkan mimpi Penasihat tersebut berkata Wahai Raja Mimpi ini berarti bahwa semua anggota keluargamu akan meninggal mendahulimu Engkau akan kehilangan orang-orang yang engkau cintai Mendengar tafsiran ini Raja sangat marah Bagaimana mungkin ini bisa kenyataan Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kenyataan Engkau telah membawa kesedihan dengan perkataanmu pengawal Bawa dia keluar dan hukum dia Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk mencari Abu Nawas Seorang tokoh yang dikenal karena kecerdikannya Panggil Abu Nawas Mungkin dia punya penjelasan yang lebih baik untuk mimpiku Kata Raja Tak lama kemudian Abu Nawas datang menghadap Raja Dengan tenang Raja menceritakan mimpinya dan bertanya apa yang Abu Nawas pikirkan Setelah berpikir sejenak Abu Nawas tersenyum dan berkata Wahai Raja sungguh berbahagialah engkau Mimpimu adalah pertanda bahwa engkau akan panjang umur Lebih panjang dari seluruh keluargamu Allah akan memberikanmu kehidupan yang panjang dan penuh berkah Mendengar ini Raja sangat senang Benarkah begitu Abu Nawas Sungguh luar biasa tafsiranmu Aku sangat bersyukur Raja pun memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah besar Setelah itu Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan penuh kegembiraan Ternyata tafsiran mimpi memang bisa membawa berbagai dampak tergantung pada cara menyampaikan dan memahami Dengan kecerdikannya Abu Nawas berhasil mengubah sebuah mimpi buruk menjadi kabar baik Dan ia pun terus dikenang sebagai orang bijak dan jenaka Beberapa hari setelah Abu Nawas berhasil menenangkan Raja dengan tafsirannya yang cerdik Kabar tentang keahliannya menyebar luas ke seluruh penjuru negeri Banyak orang yang datang kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan menafsirkan mimpi mereka Meski Abu Nawas bukan seorang penafsir mimpi sejati Ia selalu berusaha memberikan jawaban yang membuat orang merasa lebih baik Suatu hari Seorang sodagar kaya datang kepada Abu Nawas dengan mimpi yang menurutnya sangat membingungkan Dalam mimpinya sodagar itu melihat dirinya berjalan di atas jembatan yang sempit dan panjang Di bawahnya ada sungai yang sangat deras Di ujung jembatan ia melihat sebuah istana megah Tetapi setiap kali ia mendekat jembatan itu tiba-tiba memanjang Sehingga ia tidak pernah bisa mencapai istana tersebut Sodagar itu bertanya kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas apa arti dari mimpi anak ini Apakah ini bertanda buruk bagi usahaku Abu Nawas tersenyum dan berkata Tenanglah tuan sodagar Mimpimu itu adalah tanda bahwa usahamu akan sangat berhasil Jembatan yang panjang itu adalah perjalanan hidupmu Dan sungai deras di bawahnya adalah kesulitan-kesulitan yang akan kamu hadapi Namun istana megah di ujung jembatan itu adalah simbol dari kesuksesan besar Yang akan kamu raih jika kamu tetap sabar dan gigih dalam usahamu Sodagar itu merasa lega dan puas dengan penjelasan Abu Nawas Terima kasih Abu Nawas hatiku sekarang lebih tenang dan aku akan terus berusaha keras demi mencapai istana megah dalam mimpiku Setelah sodagar itu pergi Abu Nawas merasa senang karena telah membuat orang lain bahagia Namun dalam hatinya ia tahu bahwa tidak semua mimpi memiliki arti yang jelas Terkadang mimpi hanyalah permainan pikiran semata Meskipun begitu ia percaya bahwa dengan sedikit kebijaksanaan dan cara pandang yang positif Semua masalah bisa diatasi termasuk masalah tentang mimpi Suatu hari Raja Harun al-Rasid kembali memanggil Abu Nawas Kali ini Raja bercerita bahwa ia mengalami mimpi yang lebih aneh lagi Dalam mimpinya ia melihat sebuah pohon besar yang tiba-tiba tumbuh di tengah-tengah istana Pohon itu memiliki cabang-cabang yang meluas sehingga menutupi seluruh negeri Namun dari akar pohon itu ada sungai kecil yang mengalirkan air jenih Raja bertanya kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas apa arti dari mimpi ini? Apakah ini bertanda baik atau buruk? Abu Nawas merenung sejenak lalu dengan tenang menjawab Wahai Raja yang bijaksana mimpi ini adalah pertanda bahwa kerajaanmu akan semakin kuat dan berjaya Pohon itu melambangkan kerajaanmu yang akan terus berkembang Dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Sungai kecil yang mengalir dari akar pohon itu adalah tanda bahwa Dibawah kemimpinanmu, kesejahteraan, dan keadilan akan mengalir ke seluruh negeri Meski berasal dari sumber yang sederhana Raja tersenyum bahagia mendengar penjelasan Abu Nawas Benar sekali Abu Nawas, engkau selalu tahu bagaimana menernangkan hatiku Aku sangat bersyukur memiliki penasihat sepertimu Sejak saat itu Abu Nawas semakin dihormati di kerajaan Meskipun seringkali ia harus memutar otak untuk memberikan tafsiran yang bijak Ia selalu berusaha agar orang-orang di sekitarnya merasa tenang dan optimis Baginya mengatasi masalah Baik yang nyata maupun yang hanya ada dalam mimpi adalah seni yang membutuhkan kecerdasan dan kebijaksanaan Dan demikianlah Abu Nawas tetap dikenal Sebagai sosok yang tidak hanya pandai dalam mengatasi masalah Tetapi juga dalam menyampaikan kebijaksanaan dengan cara yang ringan dan menyenangkan Hari demi hari nama Abu Nawas semakin dikenal di seluruh penjuru negeri Sebagai orang yang bijak dan cerdik dalam menafsirkan mimpi Namun tidak semua orang merasa buas dengan kehebatannya Ada beberapa orang yang iri dan berusaha menjatuhkannya Mereka bersekongkol untuk membuat Abu Nawas terlihat bodoh di depan raja Suatu hari sekelompok penasihat istana yang iri mendatangi Raja Harun al-Rashid dan berkata Wahai Paduka kami mendengar bahwa Abu Nawas adalah sepenafsir mimpi yang luar biasa Namun kami meragukan kemampuan sejatinya Maukah Paduka menguji kecerdasannya sekali lagi Raja yang penasaran pun setuju dengan usulan itu Para menasihat kemudian berunding dan merancang sebuah mimpi yang sangat rumit dan mustahil untuk ditafsirkan Mereka pun mendatangi Raja keesokan harinya dan berpura-pura bahwa mimpi itu adalah mimpi Raja sendiri Wahai Abu Nawas kata Raja Sata Abu Nawas dipanggil ke istana Aku telah mengalami mimpi yang aneh sekali Dalam mimpiku aku melihat seekor burung raksasa dengan sayap berwarna emas Burung itu terbang di langit Tetapi setiap kali ia mencoba untuk mendarat di tanah Dan tanahnya menghilang Lalu dari langit muncul seribu bintang yang berubah menjadi bunga-bunga indah Yang menghujani seluruh negeri Apa arti dari mimpi ini? Abu Nawas tahu bahwa ini adalah ujian yang telah direncanakan untuk menjebaknya Ia memikirkan jawabannya dengan sangat hati-hati Setelah beberapa saat ia tersenyum dan berkata Wahai Paduka Mimpi ini adalah pertanda bahwa kerajaanmu akan mengalami perubahan besar Burung raksasa dengan sayap emas melambangkan kekuatan besar yang akan datang ke negeri ini Tetapi ia membutuhkan tempat yang kokoh untuk mendarat Yang berarti kerajaan ini harus dipersiapkan dengan baik agar mampu menerima kekuatan itu Lalu seribu bintang yang berubah menjadi bunga adalah tanda bahwa Setelah perubahan besar itu Negeri ini akan dipenuhi dengan kedamaian dan kemakmuran Namun untuk mencapai itu kita harus bersama-sama menjaga kesatuan dan memperkuat fondasi negeri ini Raja terkesan dengan jawaban Abu Nawas yang penuh makna Namun salah satu penasihat yang iri tidak puas dan mencoba mengecoh Abu Nawas dengan bertanya Tapi wahai Abu Nawas bagaimana bisa tanah menghilang setiap kali burung itu menghendak mendarat Bukankah itu mustahil Abu Nawas menjawab dengan tenang Wahai tuan penasehat Tanah yang menghilang adalah simbol dari ketidakpastian dan ketidakpastian Jika kita tidak siap menerima anugerah besar yang datang Maka kesempatan itu akan berlalu begitu saja Seolah-olah tanah menghilang saat burung besar hendak mendarat Itulah sebabnya mimpi ini mengajarkan kita untuk selalu siap dan bersatu agar anugerah tersebut tidak terlewatkan Raja Harun Orasi tersenyum lebar dan berkata Sungguh Abu Nawas engkau benar-benar bijak Tidak ada satupun pertanyaan yang tidak bisa engkau jawab dengan kecerdasanmu Aku semakin yakin bahwa engkau adalah penasihat terbaik yang dimiliki kerajaan ini Para penasihat yang iri ini tidak bisa berkata apa-apa lagi Mereka tahu bahwa upaya mereka untuk menjatuhkan Abu Nawas telah gagal total Sebaliknya Abu Nawas semakin dihormati dan dicintai oleh raja serta seluruh rakyat Dengan demikian Abu Nawas sekali lagi berhasil mengatasi masalah yang bahkan tidak nyata Dan menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan keserdasan akan selalu mengalahkan di budaya dan iri hati Akhirnya Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan tenang Mengetahui bahwa ia telah menjalani hari yang penuh dengan tantangan Namun berakhir dengan kemenangan Tamat Judul Abu Nawas mengatasi masalah dengan mimpi Suatu hari raja Harun al-Rasid mengalami mimpi yang sangat aneh Dalam mimpinya ia melihat giginya rontok satu persatu Hingga akhirnya tidak ada gigi yang tersisa di mulutnya Raja terbangun dengan perasaan tidak enak dan bingung Ia merasa mimpi itu pasti membawa pertanda buruk Dengan segera raja memanggil penasihat istana yang terkenal pandai dalam menafsirkan mimpi Penasihat tersebut berkata Wahai raja mimpi ini berarti bahwa semua anggota keluarga mu akan meninggal mendahulimu Engkau akan kehilangan orang-orang yang engkau cintai Mendengar tafsiran ini Raja sangat marah Bagaimana mungkin ini bisa kenyataan Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kenyataan Engkau telah membawa kesedihan dengan perkataanmu pengawal Bawa dia keluar dan hukum dia Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk mencari Abu Nawas Seorang tokoh yang dikenal karena kecerdikannya Panggil Abu Nawas mungkin dia punya penjelasan yang lebih baik untuk mimpiku Kata raja Tak lama kemudian Abu Nawas datang menghadap raja Dengan tenang raja menceritakan mimpinya dan bertanya apa yang Abu Nawas pikirkan Setelah berpikir sejenak Abu Nawas tersenyum dan berkata Wahai raja sungguh berbahagialah engkau Mimpimu adalah pertanda bahwa engkau akan panjang umur Lebih panjang dari seluruh keluargamu Allah akan memberikanmu kehidupan yang panjang dan penuh berkah Mendengar ini raja sangat senang Benarkah begitu Abu Nawas? Sungguh luar biasa Tafsiranmu Aku sangat bersyukur Raja pun memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah besar Setelah itu Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan penuh kegembiraan Ternyata Tafsiran mimpi memang bisa membawa berbagai dampak tergantung pada cara menyampaikan dan memahami Dengan kecerdikannya Abu Nawas berhasil mengubah sebuah mimpi buruk menjadi kabar baik Dan ia pun terus dikenang sebagai orang bijak dan jenaka Beberapa hari setelah Abu Nawas berhasil menenangkan raja dengan tafsirannya yang cerdik Kabar tentang keahliannya menyebar luas ke seluruh penjuru negeri Banyak orang yang datang kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan menafsirkan mimpi mereka Meski Abu Nawas bukan seorang penafsir mimpi sejati Ia selalu berusaha memberikan jawaban yang membuat orang merasa lebih baik Suatu hari Seorang sodagar kaya datang kepada Abu Nawas dengan mimpi yang menurutnya sangat membingungkan Dalam mimpinya sodagar itu melihat dirinya berjalan di atas jembatan yang sempit dan panjang Di bawahnya ada sungai yang sangat deras Di ujung jembatan ia melihat sebuah istana megah Tetapi setiap kali ia mendekat jembatan itu tiba-tiba memanjang Sehingga ia tidak pernah bisa mencapai istana tersebut Sodagar itu bertanya kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas apa arti dari mimpi anak ini Apakah ini bertanda buruk bagi usahaku Abu Nawas tersenyum dan berkata Tenanglah Tuhan sodagar Mimpimu itu adalah tanda bahwa usahamu akan sangat berhasil Jembatan yang panjang itu adalah perjalanan hidupmu Dan sungai deras di bawahnya adalah kesulitan-kesulitan yang akan kamu hadapi Namun istana megah di ujung jembatan itu adalah simbol dari kesuksesan besar Yang akan kamu raih jika kamu tetap sabar dan gigi dalam usahamu Sodagar itu merasa lega dan puas dengan penjelasan Abu Nawas Terima kasih Abu Nawas hatiku sekarang lebih tenang dan aku akan terus berusaha keras Demi mencapai istana megah dalam mimpiku Setelah sodagar itu pergi Abu Nawas merasa senang karena telah membuat orang lain bahagia Namun dalam hatinya ia tahu bahwa tidak semua mimpi memiliki arti yang jelas Terkadang mimpi hanyalah permainan pikiran semata Meskipun begitu ia percaya bahwa dengan sedikit kebijaksanaan dan cara pandang yang positif Semua masalah bisa diatasi termasuk masalah tentang mimpi Suatu hari Raja Harun al-Rasid kembali memanggil Abu Nawas Kali ini Raja bercerita bahwa ia mengalami mimpi yang lebih aneh lagi Dalam mimpinya ia melihat sebuah pohon besar yang tiba-tiba tumbuh di tengah-tengah istana Pohon itu memiliki cabang-cabang yang meluas hingga menutupi seluruh negeri Namun dari akar pohon itu ada sungai kecil yang mengalirkan air jenis Raja bertanya kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas apa arti dari mimpi ini? Apakah ini bertanda baik atau buruk? Abu Nawas merenung sejenak lalu dengan tenang menjawab Wahai Raja yang bijaksana mimpi ini adalah pertanda bahwa kerajaanmu akan semakin kuat dan berjaya Pohon itu melambangkan kerajaanmu yang akan terus berkembang Dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Sungai kecil yang mengalir dari akar pohon itu adalah tanda bahwa Dibawah kemimpinanmu, kesejahteraan dan keadilan akan mengalir ke seluruh negeri Meski berasal dari sumber yang sederhana Raja tersenyum bahagia mendengar penjelasan Abu Nawas Benar sekali Abu Nawas, engkau selalu tahu bagaimana menernangkan hatiku Aku sangat bersyukur memiliki penasihat sepertimu Sejak saat itu Abu Nawas semakin dihormati di kerajaan Meskipun seringkali ia harus memutar otak untuk memberikan tafsiran yang bijak Ia selalu berusaha agar orang-orang di sekitarnya merasa tenang dan optimis Baginya mengatasi masalah Baik yang nyata maupun yang hanya ada dalam mimpi adalah seni yang membutuhkan kecerdasan dan kebijaksanaan Dan demikianlah Abu Nawas tetap dikenal Sebagai sosok yang tidak hanya pandai dalam mengatasi masalah Tetapi juga dalam menyampaikan kebijaksanaan dengan cara yang ringan dan menyenangkan Hari demi hari nama Abu Nawas semakin dikenal di seluruh penjuru negeri sebagai orang yang bijak dan cerdik dalam menafsirkan mimpi Namun tidak semua orang merasa buas dengan kehebatannya Ada beberapa orang yang iri dan berusaha menjatuhkannya Mereka bersekongkol untuk membuat Abu Nawas terlihat bodoh di depan raja Suatu hari sekelompok menasihat istana yang iri mendatangi Raja Harun al-Rashid dan berkata Wahai Paduka kami mendengar bahwa Abu Nawas adalah sepenafsir mimpi yang luar biasa Namun kami meragukan kemampuan sejatinya Maukah Paduka menguji kecerdasannya sekali lagi Raja yang penasaran pun setuju dengan usulan itu Para menasihat kemudian berunding dan merancang sebuah mimpi yang sangat rumit dan mustahil untuk ditafsirkan Mereka pun mendatangi Raja keesokan harinya dan berpura-pura bahwa mimpi itu adalah mimpi Raja sendiri Wahai Abu Nawas kata Raja Sata Abu Nawas dipanggil ke istana Aku telah mengalami mimpi yang aneh sekali Dalam mimpiku aku melihat seekor burung raksasa dengan sayap berwarna emas Burung itu terbang di langit Tetapi setiap kali ia mencoba untuk mendarat di tanah Tanahnya menghilang Lalu dari langit muncul seribu bintang yang berubah menjadi bunga-bunga indah Yang menghujani seluruh negeri Apa arti dari mimpi ini? Abu Nawas tahu bahwa ini adalah ujian yang telah direncanakan untuk menjebaknya Ia memikirkan jawabannya dengan sangat hati-hati Setelah beberapa saat ia tersenyum dan berkata Wahai Paduka Mimpi ini adalah pertanda bahwa kerajaanmu akan mengalami perubahan besar Burung raksasa dengan sayap emas melambangkan kekuatan besar yang akan datang ke negeri ini Tetapi ia membutuhkan tempat yang kokoh untuk mendarat Yang berarti kerajaan ini harus dipersiapkan dengan baik agar mampu menerima kekuatan itu Lalu seribu bintang yang berubah menjadi bunga adalah tanda bahwa setelah perubahan besar itu Negeri ini akan dipenuhi dengan kedamaian dan kemakmuran Namun untuk mencapai itu kita harus bersama-sama menjaga kesatuan dan memperkuat fondasi negeri ini Raja terkesan dengan jawaban Abu Nawas yang penuh makna Namun salah satu penasihat yang iri tidak puas dan mencoba mengecoh Abu Nawas dengan bertanya Tapi wahai Abu Nawas bagaimana bisa tanah menghilang setiap kali burung itu menghendak mendarat Bukankah itu mustahil Abu Nawas menjawab dengan tenang Wahai Tuhan Penasehat Tanah yang menghilang adalah simbol dari ketidakpastian dan ketidakpastian Jika kita tidak siap menerima anugerah besar yang datang Maka kesempatan itu akan berlalu begitu saja Seolah-olah tanah menghilang saat burung besar hendak mendarat Itulah sebabnya Mimpi ini mengajarkan kita untuk selalu siap dan bersatu Agar anugerah tersebut tidak terlewatkan Raja Harun Orasi tersenyum lebar dan berkata Sungguh Abu Nawas engkau benar-benar bijak Tidak ada satupun pertanyaan yang tidak bisa engkau jawab dengan kecerdasanmu Aku semakin yakin bahwa engkau adalah penasihat terbaik yang dimiliki kerajaan ini Para penasihat yang iri ini tidak bisa berkata apa-apa lagi Mereka tahu bahwa upaya mereka untuk menjatuhkan Abu Nawas telah gagal total Sebaliknya Abu Nawas semakin dihormati dan dicintai oleh raja serta seluruh rakyat Dengan demikian Abu Nawas sekali lagi berhasil mengatasi masalah yang bahkan tidak nyata Dan menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kecerdasan akan selalu mengalahkan di budaya dan iri hati Akhirnya Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan tenang Mengetahui bahwa ia telah menjalani hari yang penuh dengan tantangan Namun berakhir dengan kemenangan Tamat Setelah kita mendengar kisah ini ada beberapa hikmah yang bisa kita petik Pertama kebijaksanaan itu tidak selalu datang dari jawaban yang serius Terkadang pendekatan yang humoris dan santai justru bisa menjadi solusi terbaik untuk masalah yang kompleks Kedua, kita diajarkan untuk tidak terlalu terbebani oleh mimpi atau tanda-tanda yang belum jelas maknanya Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk selalu berserah diri kepada Allah dan berusaha dengan sebaik-baiknya di dunia nyata Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan memberikan kebahagiaan kepada kita semua Jangan lupa untuk selalu mencari hikmah dibanding setiap peristiwa dalam hidup Termasuk dalam hal-hal yang tampak sederhana sekalipun Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa